Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, kebetulan untuk hari itu lihat suasanya sangat panas banget dan hari ini tuh saya lihat berada di salah satu makam yang terbesar yang berletak di Bogor teman-teman jadi kali ini tuh kita disini kita berputualang di area makam besar ini ataupun makam umum yang mana sangat luas banget dari sana dari ke situ sampai ke belakang dan ke belakang kameran-kameran juga sampai teman-teman jadi buat kalian yang penasaran ikut terus, kita nyari makanan disini, yuk kita lanjut oke teman-teman tuh lihat, di sini juga pada makam-makam baru baru, ah itu aja jauh, bau jantung, oh itu lihat teman-teman, di situ juga ada buah pisang yang mana jantungnya nggak ada, kayak seperti yang jatuh, lihat di sini juga ada makam di sini itu makam, di sini itu makam, tuntun, assalamualaikum lihat teman-teman, tuh, kalau berputualang itu di daerah makam besar begini, lihat agak sedikit melinding tuh, itu kok tuh, oh mantap teman-teman, kebetulan banget tuh lihat, di bagian pisangnya itu, eh non, pisangnya itu masih ada di atas tapi si jantungnya itu nggak ada, ternyata copot teman-teman, jatuh di bawah, semuanya, assalamualaikum, bukan sudah enak minum kan, iya nak pisang lah ya oke teman-teman, dikarenakan saya sudah dapat si pisangnya, berarti kita langsung cobain pisang yang ada di kuburan besar Bogor seperti apa penasaran, ikuti terus, yuk lanjut oke teman-teman, jadi, dikarenakan ini makamnya makam besar, jadi kita harus steril juga teman-teman, jadi kita boleh ada bebelatak, sampah, ataupun yang lain juga seperti ini, contohnya teman-teman, tuh, lihat kita bikin dulu si bagian sampelnya, seperti ini kita bikin dulu si bagian sampelnya, seperti ini tuh, ini masih baru teman-teman masih wangi banget jadi disini tuh banyak sekali kuburan-kuburan yang baru banget teman-teman masih ada yang wangi juga masih juga ada garam kita kasih garam seperti ini taruh, disini juga ada asem tuh kita asem supaya masanya, supaya seger, disini juga ada gula lihat teman-teman terus kita renas dulu, dikarenakan nggak ada buat ulekannya, kita pakai pisau aja seperti ini itu enough bismillahirrahmanirrahim hai hai ini pernah banget menurunkan rujak di makam selamat menikmati oke dan teman-teman jadi di makam besar ini itu kita gak sembarangan bisa masuk teman-teman ya dikarakan disini juga ada apa namanya yang jaganya juga teman-teman lihat sambalnya sudah jadi tinggal kita kasih air seperti ini kita kocek terus kita coel pas rasanya oke teman-teman nah ini kita lanjut tuh lihat dikarenakan ini menjatuhnya kayaknya udah lama tuh jadi si bagian ini tuh lihat sudah ada banyak sekali kotoran ya kolnya oke dikarenakan disini kita gak boleh belatakin ataupun kalau bikin berantakan si bagian sampah-sampahnya kita siapin dulu buat kantongnya teman-teman nah seperti ini oke kita buka kita potong lagi kita potong lagi jadi yang tadi pakai sana jalan buntunya goreng oke teman-teman kita coba belah sebagian ini ya jalan buntunya seperti ini oke mantap wow keren kok mantap sekali oke kita lanjut tuh seperti biasa hei kosarita memengkadang kurang asana lah kemarasana kita lanjut tuh lihat biasanya nanti bakal jadi hitam ya kalau lihat bismillah hmm ini kulinya ke yang tua nah ini kita lanjut kita lanjut teman-teman 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 kita coba-coba seperti ini kita cabak seperti ini kita lanjut lihat teman-teman kita lanjutkan ke mulut jadi lengket pasti enak banget sederan ya hmm 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 jadi ke mulut itu serasa lengket banget selanjut panas aja hmm hmm coja kuah selanjut hmm hmm selamat menikmati alat sedikit beda teman-teman, rasa dan tekstur di jantung pisang ini ketika kita makan di area keburan beribu seperti ini, tekstur dan rasanya ada sedikit berbeda dengan kita makan di sawah kosu kemarin-kemarin selamat menikmati hmmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jantung pisang mentah itu tepat, pahit sama lama juga dipunyanya ini beda jauh dengan pohonnya aku tidak muka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman, kita lanjut terakhir yang terakhir kameraman saya gak kebanyakan mantap hai 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 itu sanggup sanggup lanjut keren banget malah tersanggup jadi itu tadi itu tuh oke teman-teman itu para botinya itu 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 jadi jadi saya untung teman-teman saya itu pas biar selesai makan lihat sambalnya masih ada nih cuman dikarenakan kameraman saya sudah nggak sanggup untuk lanjut kamera yang sama selesai saya makan tapi alhamdulillah Sipo ini udah selesai teman-teman udah beres makan juga dikarenakan kameraman saya takut terjadi apa-apa dengan kameraman saya kalau saya sih nggak masalah teman-teman kita turun sama sini dikarenakan ini juga waktu mau sore enak juga kalau di sini ke teman-teman kalau kita kelamaan di sini saya agak sedikit malu kameraman juga saya udah terlalu namanya udah malu juga terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sama saya kita lanjutkan besok